Halo teman-teman para investor dan trader kripto, di video kali ini saya akan mendiskusikan tentang XRP, di mana ada tudingan kolusi antara Federal Reserve Amerika Serikat, JP Morgan, dan Ethereum untuk merugikan XRP. Jadi pastikan kalian menyaksikan video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi terbaru yang menarik ini. Namun perlu diingat video ini bukanlah saran finansial dan tidak bermaksud untuk mengajak kalian membeli atau menjual mata uang kripto. Teman-teman, Linda Jones, seorang tokoh terkemuka dalam komunitas XRP baru-baru ini membuat serangkaian tuduhan yang telah menarik perhatian para pendukung kripto. Hal ini terjadi setelah laporan mengungkapkan adanya hubungan antara Ethereum, China, dan Prometum. Dalam sebuah cuitan, Jones mengklaim bahwa para pionir dalam industri kripto, termasuk pendiri Ethereum Vitalik Buterin, dan individu yang terkait dengan Tron, dikirim oleh Federal Reserve dan China ketika mereka muncul di kantor Ripple sebagai magang dan karyawan. Ingatlah bahwa pada bulan April, Matt Hamilton, mantan direktur Ripple, mengklaim bahwa Buterin mencari peran magang di Ripple. Jones menegaskan bahwa bank-bank Federal Reserve mengetahui kemampuan teknologi Ripple untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara, sehingga menimbulkan ancaman terhadap otoritas dan signifikansi mereka dalam ranah keuangan. Dia mengklaim bahwa melawan ancaman ini mereka meluncurkan projek North Star untuk membangun ekosistem kripto. Pendekatan ini melibatkan penciptaan pelabuhan aman di mana aset mereka akan mendapatkan keuntungan atas XRP, dengan mengklaim bahwa aset mereka sudah cukup terdesentralisasi, sementara XRP dianggap terpusat. Perlu dicatat bahwa dokumen Hinman yang baru dirilis mengungkapkan konsentrasi terhadap Ethereum. Para pemimpin industri berspekulasi bahwa tujuan Bill Hinman mungkin adalah memberikan keleluasaan kepada Ethereum. Sebuah makalah dari JP Morgan menyatakan bahwa rilis dokumen Hinman adalah pemacu bagi Ethereum. Jones menyoroti artikel protos pada Maret 2022 lalu yang menjelaskan bahwa JP Morgan mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari MetaMask dan Infura. Dua protokol ini merupakan infrastruktur fundamental Ethereum. Dalam kejutan menarik, Jones menunjukkan bahwa sementara Warren Buffett, CEO JP Morgan secara publik mengecam Bitcoin sebagai penipuan, bank yang sama secara diam-diam mengembangkan mata uang kripto mereka sendiri. JP Morgan meluncurkan aset digitalnya, Onyx, pada tahun 2020 lalu. Namun, Buffett tetap menjadi salah satu kritikus kripto yang paling vokal. Jones mengklaim bahwa kontradiksi ini adalah upaya sengaja untuk mengalihkan perhatian dari kegiatan mereka dan menempatkan keuntungan di pasar kripto. Jones juga menyoroti akuisisi JP Morgan atas saham Consessis, MetaMask, dan Infura. Dia mengklaim bahwa bank tersebut menciptakan Onyx untuk menjadikannya pesaing bagi XRP dan Ethereum. Ketidaktepatan peraturan kripto yang komprehensif di Amerika Serikat menjadi poin kontroversi lain bagi Jones. Dia mengklaim bahwa Kongres dan Securities and Exchange Commission atau SEC sengaja menghindari mengeluarkan undang-undang terkait kripto. Menurutnya, ketidakpastian regulasi ini adalah upaya sengaja untuk memungkinkan Wall Street dan lembaga perbankan memanipulasi pasar dan menghasilkan keuntungan besar melalui praktek seperti manipulasi harga dan insider trading. Jones mengklaim bahwa salah satu manipulasi tersebut melibatkan konsensis dan akan terungkap melalui audit yang sedang berlangsung di Swiss yang sedang menyelidiki transfer ilegal konsensis ke konsensis software Inc. Perlu dicatat bahwa tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Linda Jones saat ini masih bersifat spekulatif namun hal ini mengingatkan kita tentang dinamika kompleks dalam ekosistem kripto dan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai regulasi dan keterlibatan lembaga keuangan tradisional. Itulah informasi terbaru tentang tuduhan kolusi antara Federal Reserve Amerika Serikat, JP Morgan, dan Ethereum untuk merugikan XRP. Informasi ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika industri kripto dan kontroversi yang terus berlanjut. Jangan lupa untuk terus pantau dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar XRP dan pasar kripto lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton!